. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jejak Santri, yang selalu update setiap hari seputar kabar keislaman, yang selalu erat dengan kehidupan para santri di seluruh Indonesia. Sebelum menonton video channel Jejak Santri ini, silahkan like, subscribe dan like dulu video ini, semoga channel ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, amin. Terkait penanganan COVID-19, Kiai Kolil Asad Syamsul Arifin minta warga ikuti anjuran pemerintah. Kiai Haji Raden Muhammad Kolil Asad pengasuh Ponpes Wali Songo, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur meminta kepada warga terutama Kabupaten Situbondo untuk mentaati anjuran pemerintah terkait penanganan wabah corona. Anjuran itu antara lain, tentang social distancing dan psikel distancing, selalu cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Selain harus mengikuti anjuran pemerintah, saya juga meminta kepada warga Situbondo untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperbanyak untuk bersolawat, kata Kiai Kolil, salah seorang putra pahlawan nasional Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin pada Rabu 22 April 2020. Menurutnya, ada banyak hikmah dengan mewabahnya COVID-19. Salah satunya adalah umat Islam banyak yang lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika sebelum mewabahnya COVID-19, banyak warga Situbondo yang diketahui melaksanakan salat lima waktu dan tidak bersolawat, namun sejak mewabahnya warga Situbondo banyak yang lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan besolawat, kata Kiai Kolil. Kiai Kolil menambahkan, karena bulan Ramadan hanya tinggal menghitung hari. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada umat muslim di Situbondo, untuk fokus melaksanakan ibadah dan jangan menebar permusuhan. Dalam momen suci Ramadan, saya meminta kepada warga Situbondo untuk fokus untuk ibadah pungkasnya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati